baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini bapak ibu ya kami akan menjelaskan lebih detail terkait juknis resmi ya penempatan P3K guru tahun 2022 untuk guru honorer ya jadi untuk guru honorer baik itu pelamar prioritas 1, 2, dan 3 ataupun pelamar yang lain seperti pelamar umum ya nah disini namun yang akan menjadi aktor pada video kita kali ini adalah tentunya pelamar prioritas 1 nah disini kita langsung tuduh poin saja bapak ibu ya bagaimana sebenarnya penempatan yang benar sesuai dengan penjelasan ibu nunuk profesor nunuk terkait penempatan pelamar prioritas P3K guru tahun 2022 berdasarkan juknis yang dibahas kemarin ya bersama dengan ombudsman RI kemudian ada BKN juga kemenpan RB dan tentunya kemendikbutristek disini kita buat skemanya seperti ini bapak ibu ya bahwasannya bapak ibu jangan salah paham dulu disini kita ketahui bahwa di sekolah A itu ada dua formasi ada dua formasi tetapi tidak disebutkan formasi apa itu kemudian ada dua guru yang tidak lolos itu di sekolah A terbalik dengan di sekolah B bapak ibu ya kalau di sekolah B itu kekurang guru alias tidak ada formasi tetapi ada satu gurunya guru induknya yang sudah lolos passing grade kemudian di sekolah C seperti itu juga ya tidak ada formasi yang dibuka tetapi ada satu gurunya yang lolos passing grade jadi terbalik di sekolah A ada dua kuota formasi tetapi dua gurunya tidak lolos passing grade ya seperti itu di tahun 2021 tentunya nah disini kondisi instansi yang sama sekolah A memiliki dua formasi yang tidak terisi sisa formasi dan dua guru di sekolah A tidak lulus terdapat dua guru yang lolos passing grade namun induk di sekolah B dan C kekurang guru nah mohon maaf buat rekan-rekan penonton kami bahwasannya yang barusan video yang sebelumnya sebelum dari video ini itu ada kesalahan ya kami membahasnya terbalik mohon maaf ya ini yang benar nah disini kita lihat bahwa aturan dari mekanisme perubahan seleksi P3K 2022 itu tidak ada pergeseran bapak ibu ya itu tidak ada pergeseran baik guru honorer induk yang tidak lolos passing grade itu tidak bisa digeser jadi logikanya apabila guru lolos passing grade ini mendaftar ke sekolah A itu tidak bisa guru yang ada di sekolah C yang lolos passing grade mendaftar di sekolah A itu tidak bisa bapak ibu ya karena kenapa? karena di sekolah A itu ada guru honorernya ada guru honorernya meskipun guru honorer itu tidak lolos passing grade nah jadi logikanya seperti itu jadi guru prioritas itu tidak bisa mendaftar disini tidak bisa mendaftar di sekolah A karena ada guru induknya logikanya seperti itu ya jadi tidak boleh menggeser tidak ada sistem geser-menggeser guru induk baik yang lolos passing grade maupun yang tidak lolos passing grade jadi bagaimana caranya? nah tunggu dulu bapak ibu ini menggunakan sistem dibalik nah jadi intinya seperti ini ada perubahan formasi disini ada perubahan formasi di sekolah B di sekolah A ke sekolah B dari sekolah A ke sekolah C jadi logikanya seperti ini formasi yang ada di sekolah A itu ditarik ke masuk ke sekolah B sehingga nantinya guru lolos passing grade bisa mendapatkan formasi dari sekolah A tetapi guru passing grade yang ada di sekolah B itu tidak mendaftar di sekolah A tetapi formasinya yang ditarik masuk ke sekolah B logikanya seperti itu ya jadi ilustrasinya seperti itu karena ada perubahan formasi begitu juga yang di sekolah C formasi yang ada di sekolah A ditarik masuk ke sekolah C sehingga bisa didapatkan atau sekolah C mendapatkan kota formasi jadi guru yang lolos passing grade di sekolah C itu bisa mendapatkan formasi di sekolah C dengan menarik formasi atau kota yang ada di sekolah A nah jadi bagaimana nasib yang disini karena formasinya itu otomatis ke sekolah B dan ke sekolah A intinya tidak bergeser jadi tidak bergeser guru induk yang ada di sekolah A itu tidak akan kemana-mana tetap dia mengajar di sekolahnya meskipun dia tidak mendapatkan formasi logikanya seperti ini di mana dia mendapatkan formasi padahal formasinya sudah masuk ke sekolah B dan ke sekolah C caranya adalah sisa menunggu formasi apabila masih ada tersedia Bapak Ibu ya masih ada tersedia formasi itu akan diberikan kepada guru induk yang ada di sekolah A kenapa? kita kembali lagi ke mekanismenya Bapak Ibu ya mekanisme P3 nah mekanismenya seperti ini Bapak Ibu ya jadi seperti ini perlu Bapak Ibu ketahui ini berlaku untuk prioritas 1 dan 3 tadi kan formasi yang ada di sekolah A itu masuk ke sekolah B dan sekolah C yang diisi oleh pelamar prioritas 2 prioritas 1 tanpa menggeser guru induk yang tidak lolos passing grade nantinya bagaimana caranya untuk yang 2 guru ini tadi yang tidak lolos passing grade mendapatkan formasi tentunya menunggu Bapak Ibu ya apabila masih tersedia formasi ketika penempatan lulus passing grade itu sudah selesai nantinya akan dibuka seleksi kesesuaian verifikasi jika masih tersedia dan itu nantinya untuk memilih formasinya itu nantinya akan by system Bapak Ibu ya akan ada di sistem nantinya sekolah yang masih tersedia kebutuhannya untuk pelamar prioritas yang kedua nah seperti itu Bapak Ibu ya oke mungkin cukup sampai disini informasi dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh